Bersambung Guru itu seperti apa? Guru adalah orang yang bisa memberikan teladan Sehingga guru harus memberi teladan yang terbaik Guru bukan hanya seperti guru di sekolah saja Tetapi kita sebagai orang tua juga boleh menjadi guru untuk anak-anak kita Guru di sekolah juga wakil orang tua untuk anak-anak kita Terima kasih Guru adalah yang kita asumsikan bahwa dia itu lebih dari kita Entah ilmunya, entah pengalamannya, entah kelebihan yang lainnya Terima kasih Itu adalah bagi saya makhluk Tuhan yang mengajarkan bagaimana kita hidup yang benar Dan mengajarkan segala dalam kehidupan kita Guru itu adalah seorang yang mengajar dan mendidik kita Jadi sepatunya kita harus mengikuti dan menurut apa yang diajar Sebagai teladan buat kita dalam melangkah di hidupan kita di kemudian hari Guru itu seseorang yang berilmu dan bisa mengajar kepada para muridnya Dan muridnya memahami, mengetahui Sehingga paling tidak muridnya jadi seperti guru Guru yang saya tahu adalah keteladanan ilmu Memimpin yang baik tanpa tanda jasa Tapi senantiasa memberikan yang terbaik buat pengganti orang tua Tapi senantiasa mau memberikan ketulusan hati Selamat Guru Itu adalah menurut saya sebuah panutan Panutan yang harus diikuti Dan dibuku ditiru Menurut saya guru itu patut dicontoh Patut dicontoh teladan yang baik bagi diri saya Terima kasih Terima kasih